Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyerahkan laporan hasil pemantauan dan penyelidikan kasus penembakan Brigadir J. Kepada tim Sus Poli yang diwakili Iwarsum, Poli Komjen Agung Budi Marioto di kantor Komnas HAM Kamis 1 September 2022. Ahmad Taufan Damanik dalam sambutannya memuji jinerja Poli dalam menyelidiki kasus penembakan Brigadir J yang didalangi oleh ex-Kadipropan Poli Ijen Verdi Sambo. Komnas HAM sangat terbantu dengan kerjasama yang diberikan terutama dengan tiga hal yang menjadi kesepakatan bersama yakni keterbukaan, akutabilitas, dan aksabilitas. Ketiga hal ini sangat baik dan dirasakan oleh Komnas HAM dalam melakukan tugas pemantauan dan penyelidikan kasus yang melibatkan Verdi Sambo CS itu. Memberikan laporan pembanding supaya akurasi, validitas dari konstruksi peristiwa pembunuhan saudara Brigadir Joshua ini bisa betul-betul diungkap. Sebagaimana prinsip-prinsip keadilan yang memang diatur dalam perundang-undangan kita maupun di dalam prinsip-prinsip keatasi manusia. Ahmad Damanik mengatakan di awal kasus ini muncul ke publik sempat membuat kebingungan. Adanya disinformasi yang beredar di kalangan masyarakat dan alat bukti yang sengaja dihilangkan yang kami sebut sebagai obstruction of justice. Namun dengan kerjasama yang baik antara Komnas HAM dan penyelidik PORI sehingga berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Irwasum PORI Komjen Agung Budi Marioto menerima laporan pemantauan dan penyelidikan kasus Brigadir J secara simbolis dari ketua Komnas HAM. Dalam sambutan singkatnya, Komjen Agung menyatakan prinsip Kapori Generalisio Sigit Prabowo ini mengungkap kasus secara transparan, bukan apa adanya. dan pendekatan scientific crime investigation of justice. Hari ini tadi sudah disampaikan oleh Petok Komnas HAM rekomendasi kepada kami, PORI, terutama Barisim karena seorang penyelidik. Dan tentu PORI akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnas HAM.